Di posisi mana dia menutup, di pas di mana pelampung ini menutup Nah, seperti itu dia sudah menutup Seperti itu sudah menutup Artinya aman ya teman-teman Artinya aman Berarti kita bisa mengukur Bahan bakar pas setengah disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya, Mulia Motor Teman-teman, subscribe dimanapun anda berada Teman-teman para pemula Ini ya teman-teman ya Saya akan perlihatkan disini cara mengakali Karburator Vario Pakum ya Karburator Pakum Vario 125 yang sering banjir ya Nah, untuk di Vario ini ya Dia tidak keluar di bagian disini ya Untuk di Vario dia tidak keluar disini Karena di Vario disini dimatikan Ya, nah seperti ini Disini tidak ada ya Kalau untuk di karburator lain disitu ada pipa kuningan yang naik sekitar segini Nah, bila bahan bakar itu meluap dia akan keluar disini Lewat dari pipa kuningan itu Nah, untuk di Vario tidak Jadi, kalau terjadinya banjir di kelebihan bahan bakar di kartel ini Dia akan meluap ya Nah, seperti ini Dia akan meluap semua Akan keluar dari bagian disini Dan akan keluar di bagian karburator Di bagian disini Ya Bagian di lubang sini Dan di atas sini dia akan keluar semua Dan akan masuk ke ruang bakar Ke ruangan mesin Nah, di bagian disini juga akan keluar Dia tidak keluar disini ya teman-teman ya Nah, ini untuk di Vario hanya sekedar untuk pembuangan Jika kita buka baut disini Baru dia akan keluar di bagian disini Nah, itu sedikit saya jelaskan untuk di karburator Vario ya Nah, ya teman-teman ya Tidak Di karternya tidak menggunakan pipa kuningan disini Seperti karburator-karburator biasa Jika yang menggunakan pipa itu Dia pasti akan mengeluarkan disini Oke teman-teman itu yang saya jelaskan sedikit Yang mengeluarkan bahan bakar dari saluran buang Saluran kelebihan seperti ini Nah, teman-teman ya Sini saya akan jelaskan sedikit ya Tentang Di karburator Vario Di karburator Vario ini ya Teman-teman ya Ini ada Umumnya semua di karburator sama ya Teman-teman ya Biasa lah kan Biasa lah kan Kalau ada kek mereka bisa ada ngatur Sudah kan nampak mereka Nah, ini ya teman-teman ya Kaburator ini Selalu banjir ya Selalu banjir Kelebihan bahan bakar Di bagian penampungan Atau kartelnya ini ya Penyebabnya adalah teman-teman ya Penyebab itu Yang pertama Mungkin ada sampah yang mengganjal Di bagian disini Seperti di video-video saya sebelumnya Saya juga pernah jelaskan Nah, yang kedua mungkin Karena jarumnya yang sudah Begini ya Nah, coba teman-teman perhatikan Jarumnya Jarumnya yang sudah begini Nah, ini sudah kelihatan ya Ada lekuan di ujung disini Nah, sebenarnya Lekuan seperti ini Juga tidak ada masalah Mungkin karena pelampungnya Yang sudah Menunduk ya Coba kita perhatikan Sudah seperti ini Nah, sudah menunduk Seperti ini ya teman-teman ya Nah, jika sudah menunduk Seperti ini Itu pasti akan banjir Ya, jadi Cara mengakalinya Agar dia Tetap menutup Teman-teman ya Kita harus menaikkan Sedikit Pelampung ini Agak naik Seperti ini Sedikit ya Agar kelihatan Agar kelihatan Nampak Lebih Naik Dalam keadaan naik Seperti ini Bahan bakar akan Menekan pelampung ini Ke atas Sehingga Jarum ini Akan menutup Jalur bahan bakar Yang menuju Ke Kartel ini Nah, caranya Seperti ini ya Teman-teman ya Ada juga Cara dengan Membakar ya Ada juga Teman-teman yang Melakukan Membakar Di bagian Di sini Di bagian pelampung Di bagian Di sini ya Ada yang Membakar di bagian Di sini Dan menekannya Ke atas Nah, cara seperti itu Bisa ya Teman-teman ya Tapi Itu akan berbekas Di bagian pelampung Di sini Ada cara dari saya Yang Lebih baik ya Teman-teman ya Kita tidak Merusak di pelampung ini Namun Hasilnya Tetap bagus Cara dari saya Itu adalah Teman-teman ya Dengan melapisi Di bagian dalam Di sini ya Dengan melapisi Di bagian dalam Di sini Dengan Seng ya Seng atau Tutup Tutup Oli top 1 Dari Seng Tutup Oli top 1 Seperti ini ya Teman-teman ya Saya akan coba Perlihatkan Kita akan potong Seng ini ya Dari Tutup top 1 Seperti ini Boleh juga ya Jika teman-teman Tidak mempunyai Tutup top 1 Karena teman-teman Melakukannya di rumah Cari saja Seng ya Yang agak Lumayan tebal ya Yang hampir sama Dengan tutup top 1 Seperti ini ya Jangan Seng tipis Seperti tutup Coca-Cola Atau Seperti itu Terlalu tipis ya Teman-teman ya Nah ini Agak lumayan tebal ya Seng seperti ini Atau Seng tutup top 1 Ini hampir sama ya Tebalnya ya Nah saya akan Coba dengan Seng ini Kita akan buat Seperti ini Kita akan buat Pas di ukuran Di sini ya Teman-teman ya Ukuran di Lobang di dalam Di sini ya Nah dia Fungsinya Menaikkan Jarum Karburator itu Sekitar 0, sekian mili ya Jadi Jarum Karburator itu Akan terangkat Akan menekan Dan Pelampung ini Akan naik Seperti ini ya Teman-teman ya Nah seperti ini Kita ukur dari belakang Bagian seperti ini ya Nah seperti itu Memang ada Toleransi sedikit Kita buat ya Agak longgar sedikit Tidak masalah Nah Lalu kita Masukkan dari belakang Seperti ini ya Dari dalam Seperti ini Kita masukkan Dari sini Nah seperti itu ya Teman-teman ya Nah kita dorong Sedikit Pakai obeng Nah dia akan Masuk ke dalam Seperti ini Ya Posisinya Seperti itu Lalu kita Pasang jarum Lalu kita Pasang jarum Seperti ini Nah Seperti itu ya Teman-teman ya Dia akan Tertahan Seperti itu Dan ini Seng ini Tidak akan Terlepas ya Teman-teman ya Seng ini Aman ya Disini ya Teman-teman ya Dan tidak akan Terlepas Di posisi Seperti ini Saya sudah sering sekali Melakukan hal Seperti ini Setiap kali saya Membukanya Posisi Seng ini Aman disini Tidak ada Tidak akan Terlepas Jadi lalu kita Coba Masukkan Seperti ini Lalu kita Pasang Sepinya Pen penahannya ya Seperti itu ya Jadi Kelihatan Kelihatan Pelampungnya Agak naik Sedikit Seperti ini Ini kita lakukan Untuk karburator Karburator yang Sudah lama ya Teman-teman ya Jika karburator baru Itu mungkin Jarumnya masih Bagus Atau Tidak perlu Kita lakukan hal Seperti ini Mungkin ada Kotoran di dalam Nah Untuk karburator-karburator Yang sudah lama Kita lakukan hal Seperti ini Itu aman ya Teman-teman ya Mudah-mudahan Ini Tidak Banjir lagi Nah seperti itu ya Teman-teman ya Secara mengakali Agar Karburator Vario lama ini Vario Karbu ini ya Tidak Banjir lagi Lalu kita Pasang Seperti ini Nah untuk Pengetesannya ya Teman-teman ya Untuk Mencoba agar Dia tidak banjir ya Teman-teman ya Teman-teman boleh Meniup dari sini Tiup dari sini Dan tekan Pelampungnya Tekan pelampungnya Sedikit seperti itu Jika Di pelampung ini Jika saat kita Meniup Terasa keluar Angin Atau Tidak mampat Artinya Di sini masih bocor Tapi Saat teman-teman Meniupnya Dan Saat meniupnya Tapi tidak Terasa sekali mampat Dan udara itu Tidak berkurang Itu berarti Di karburator ini Sudah Bagus Seperti ini ya Teman-teman Coba Angkat Kameranya Seperti ini saja Ya teman-teman Jika seperti ini Ini membuka Jika seperti ini Membuka ya Kita tiup Udara pasti akan Keluar ke bawah Seperti itu Kedengeran ya Keluar ya Nah Namun Jika kita angkat Kita angkat seperti ini Kita angkat seperti ini ya Nah Dia akan menutup Ya Nah Di posisi mana Dia menutup Di posisi Kita bisa melihat Di posisi mana Dia menutup Di pas di mana Pelampung ini menutup Nah Seperti itu Dia sudah menutup Ya Seperti itu Sudah menutup Artinya aman ya Teman-teman Jika sudah Artinya aman Berarti Kita bisa mengukur Bahan bakar Pas setengah Di sini Pas setengah Di dalam Kartel Atau karburator ini Itu Pelampungnya Sudah menutup Pelampung ini Akan mengapung ya Mengapung Di dalam di sini Makanya dikatakan Pelampung Dia mengapung Mengapung Dia mengapung Jika ada Bahan bakar Sekitar separuh Di dalam di sini Dia akan tertekan Ke atas Dia akan mengapung Dia akan mengapung Dan mengangkat Hingga Menutup Jalur bahan bakar masuk Namun Jika dia tidak Mengangkat Atau terganjal Jadi jarum itu terganjal Oleh sampah Atau Apa yang Mengganjal Di dalam jarum Di sini Berarti Pelampung ini Mengangkat Jarumnya tetap Merenggang Akhirnya bahan bakar Yang turun itu Tetap turun ya Tetap turun Sehingga Memenuhi kartan Di sini Sehingga Keluar Bahan bakar Oke teman-teman Kita Pasang saja ya Seperti ini Lalu kita Pasang Nah di sini ya teman-teman Saya tidak Mengetes Untuk di Karburator ini ya Karena karburator ini Karburator bagus ya Teman-teman Ini tidak banjir Dan saya hanya Memperlihatkan saja Cara Mengakalinya Itu caranya ya Teman-teman ya Oke teman-teman Itu saja dari saya Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa di like Dan subscribe Oke terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati